Assalamualaikum, siapa sangka kedua resep ini mampu membawa seorang ibu rumah tangga sukses mempunyai penghasilan walau di rumah aja resep pertama salat buah jual 2000an siapkan 10 gram nutriger rasa jeruk untuk fruity acidnya nanti aja ya kita masukkannya sekarang kita masukkan 100 gram gula pasir 500 ml air supaya warnanya cantik tambahkan 3 tetes pewarna makanan kuning tambahkan juga 1 tetes pewarna makanan merah aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masak sampai mendidih setelah mendidih matikan api kompornya biarkan selama kurang lebih 3 menit kemudian masukkan fruity acidnya aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan ke dalam suatu wadah biarkan sampai padat siapkan 10 gram nutriger rasa melon tambahkan 100 gram gula pasir 500 ml air 3 tetes pewarna makanan hijau aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masak sampai mendidih sudah mendidih matikan api kompornya biarkan kurang lebih selama 3 menit setelah 3 menit dibiarkan masukkan fruity acid aduk sampai tercampur rata masukkan ke dalam suatu wadah biarkan sampai padat jeli sudah padat potong kecil-kecil sisihkan jeli jeruknya juga sudah padat potong kecil-kecil sisihkan siapkan 7 saset kental manis putih masukkan ke dalam panci masukkan 2 sendok makan tepung maizena 600 ml air aduk sampai tercampur rata pastikan gak ada tepung maizena yang masih menggumpal-gumpal sudah tercampur rata seperti ini masak sampai mendidih sambil terus diaduk sudah mendidih matikan api kompornya biarkan sampai dingin setelah dingin masukkan 200 gram mayonaise untuk mayonaisenya aku menggunakan merek Mclewis teman-teman bisa menggunakan merek mayonaise apa aja andalan teman-teman aduk sampai tercampur rata supaya rasanya makin gurih masukkan 20 gram keju parut aduk kembali sampai tercampur rata misalnya di sini teman-teman diicip rasanya kurang manis bisa ditambahkan lagi kental manisnya ya sesuai selera potong kecil-kecil 250 gram dan nanas yang sudah matang untuk bagian yang kerasnya ini kita buang dulu untuk buahnya bisa disesuaikan aja dengan selera bisa pakai melon atau bisa pakai semangka misalnya teman-teman enggak suka buah nanas jadi sesuaikan aja ya dengan buahnya kalau disini aku menggunakan buah yang lagi murah-murah aja seperti nanas papaya dan buah naga selesai dipotong kecil-kecil nanasnya sisihkan siapkan 250 gram papaya yang sudah matang kemudian potong kecil-kecil juga sisihkan 250 gram buah naga kemudian potong kecil-kecil juga siapkan cup ukuran 100 ml untuk per 50 cup ukuran 100 ml seperti ini aku beli dengan harga 7000 rupiah untuk satu resep ini susun 40 cup pertama kita tuang dulu kurang lebih satu sendok teh flamayo ke dalam cup jadi sedikit aja ya teman-teman jangan kebanyakan supaya nanti flamayo nya cukup untuk semua cup layer kedua masukkan jeli rasa melon masukkan sedikit demi sedikit dulu untuk per cupnya biar nanti cukup ya teman-teman nanti misalnya kelebihan bisa kita masukkan mana yang kurang jadi kita lakukan kita isi sampai jelinya habis layer ketiga masukkan potongan nanas masukkan nanasnya sedikit demi sedikit dulu juga nah ini lebih kita masukkan mana yang kurang layer keempat masukkan jeli rasa jeruk masukkan sedikit demi sedikit dulu sampai memenuhi ke 40 cup nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahin ya seperti ini layer kelima masukkan buah naga layer kelima masukkan buah naga masukkan sedikit demi sedikit dulu juga supaya cukup untuk semua cup jadi dapat ya buah naganya layer keenam masukkan potongan buah papaya masukkan sedikit demi sedikit dulu sampai memenuhi ke 40 cup kemudian siram dengan flamayo sebanyak kurang lebih setengah sendok makan dulu nanti kalau ada yang kurang bisa ditambah ya teman-teman yang penting cukup untuk ke 40 cup jadi jangan banyak-teman hai 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 siapkan 30 gram keju yang sudah diparut lalu tabur diatasnya seperti ini pasti tabur sedikit demi sedikit dulu aja yang penting cukup untuk ke 40 cup beri tutup seperti ini untuk satu resep ini juga kita membutuhkan 40 tutup cup selesai ditutup semua masukkan ke dalam wadah yang besar simpan di dalam kulkas supaya makin dingin karena kalau makin dingin makin enak lagi setelah disimpan kurang lebih selama 3 jam di dalam kulkas salat buah siap untuk dinikmati cara jualnya kita siapkan sandok plastik kecil seperti ini ya nah ini langsung aja kita nikmati secara tampilan menarik banget kan secara tampilan menarik banget ya warnanya pun warna-warni seperti ini Insyaallah anak-anak pasti suka rasanya enak banget manis asem seger pokoknya enak banget apalagi dinikmati dingin-dingin Insyaallah dari anak-anak sampai orang dewasa suka banget cocok jualan di sekolah ataupun di rumah dari modal kurang lebih 44.400 rupiah dapat 40 cup modal per cupnya jatuh di 1.110 rupiah jual dua ribuan udah untung banyak kan atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di darah masing-masing resep kedua si paling favorit nih jasuke krimi jual dua ribuan siapkan dua jagung manis ukuran sedang sebelumnya ini sudah aku cuci bersih dulu ya ini kalau ditimbang dua jagung manis seperti ini beratnya sekitar 600 gram untuk 1 kg jagung di darahku harganya 8.000 rupiah nah ini langsung aja kita pisahkan jagung dari bonggolnya panaskan kukusan kemudian masukkan jagung bisa kita rapikan dulu jagungnya supaya cepat matangnya ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit di api sedang setelah 15 menit di kukus setelah 15 menit di kukus jagungnya pun sudah matang matikan api kompornya sisihkan ke dalam mangkuk siapkan 100 gram keju ini aku menggunakan merek pro cheese kemudian parut ambil seperempat bagian keju parut yang seperempat bagiannya ini untuk topping dan tiga perempat bagiannya ini untuk adonan nantinya siapkan susu UHT full cream ini aku menggunakan merek Indomilk kemudian kita pisahkan sebanyak 600 ml masukkan ke dalam panci tambahkan 2 saset kental manis putih kemudian tambahkan juga 75 gram gula pasir 200 ml air aduk dulu sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut kemudian masukkan keju yang sudah diparut yang bagian 3 perempatnya masukkan juga jagung yang sudah dikukus tadi aduk sampai tercampur rata kemudian tunggu sampai hangat sambil menunggu hangat siapkan 2 sendok makan tepung maizena tambahkan kurang lebih 50 ml air atau secukupnya kemudian aduk sampai maizena nya larut tepung maizena nya sudah larut seperti ini dan adonan jagungnya pun sudah hangat ya langsung aja masukkan larutan tepung maizena sambil diaduk cepat kemudian masak sampai mendidih sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya biarkan sampai hangat adonan sudah hangat seperti ini dan terasa lebih kental langsung aja kita tes rasanya menurut aku ini rasa manisnya sudah pas banget sudah gurih sudah enak lanjut kita masukkan ke dalam cup misalnya dirasa teman-teman kurang manis bisa di menambahkan gula pasir sesuai selera siapkan cup berukuran 50 ml seperti ini langsung aja kita susun sebanyak 30 cup adonan jagung yang sudah hangat ini langsung aja kita masukkan ke dalam cup kita masukkan satu centong satu centong dulu ya supaya nanti muat untuk 30 cup sudah masuk semua adonannya seperti ini langsung aja kita isi lagi dengan adonan jagung kita isi sampai adonan jagungnya habis pastikan kita masukkan ke dalam cupnya sama rata beri topping keju parut di atasnya biarkan dulu sampai dingin setelah dingin tutup dengan tutup cup susun dalam wadah donat simpan dalam kulkas biarkan sampai dingin krim jagungnya sudah dingin siap untuk dinikmati secara tampilan menarik banget ya ini di atasnya ada kejunya gitu dan terlihat dari luar jagungnya terlihat ya kuning-kuning dan menarik banget siapkan juga sandok plastik kecil seperti ini langsung aja siap untuk kita nikmati nah secara tampilan menarik banget ya dia itu kental kayak krim gitu dan ada jagungnya yang utuh bener-bener enak banget kemudian manis lembut gurih pokoknya teman-teman harus cobain di rumah karena ini rasanya enak banget dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa suka dari modal kurang lebih 33.574 rupiah dapat 30 cup modal per cupnya jatuh di 1.119 rupiah kita bisa jual 2 ribuan aja atau sesuaikan dengan tempat tinggal di darah masing-masing selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati